Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin padahal sudah diajar Bukan diajar kan sih, sudah disimulasikan Saat kita rapat di Lantai 3 Dinas Koperasi Tentang Trik lagi Trik Cuman kali ini triknya adalah trik Pamungkas Karena sama sekali Tidak direkomendasikan Trik menggunakan Standar Satu rupiah Gimana ya Gak serak Tapi harus diajarkan Gak apa-apa lah Jadi nanti apabila terpaksa Sampai detik-detik terakhir Standar harga Itu Tidak Juga Dimutahirkan Oleh tim standar harga Admin penganggaran Punya kebijakan Bahwa nanti mereka akan memasukkan standar harga senilai 1 rupiah Saat ini yang sedang dijadikan simulasi adalah Di standar harga untuk listrik Wow Kita coba aja ya biar tau Loginnya tetap menggunakan esolon 4 Atau staff yang Sudah di set operator Oke Sebentar Internet saya hari ini kok agak Lelet Oh gak sih Agak lelet Karena saya sambil upload video Gak apa-apa ya Dengan pelan aja Ini sudah penganggaran Kita menuju sub Kegiatan belanjanya Kita pilih salah satu Saya mau Menghapus dulu ini ya Terlalu Beberapa kali saya pakai simulasi Belum pernah saya hapus Saya hapus dulu ya Biar tidak bingung Oke Kalau kayak gitu refresh Kalau ada pesan error Kita refresh dulu Ternyata tadi refreshnya Masih proses Sabar ya Lambat banget nih Internetnya Terima kasih sudahlah kita klik tambah standar harga kemudian balang jasa modal pilih akunnya adalah tagian listrik telepon juga boleh sih sama aja nah standar harganya kita pilih standar harganya listrik itu ada di SPU listrik air telepon ada di SPU nah ini harga satuannya 1 rupiah tidak bagaimana cara mengisikannya kita isikan 1 tahun kemudian kita isikan berapa rupiahnya selama 1 tahun contohnya adalah 6.700.000 jadi ini bacanya adalah anggaran untuk pembayaran tagian listrik selama 1 tahun sebanyak 6.700.000 karena disini standarnya 1 jadi kita harus mengisikkan seperti ini kita klik simpan nah seperti ini seperti ini sebentar ya untung ada kesempatan tak habis kemudian kemarin juga di samping trik 1 rupiah ada juga trik koefisien tapi sekali lagi ini jangan banyak-banyak digunakan ya kasian tim standar harga trik koefisien hanya digunakan apabila ada standar harga yang benar-benar tidak rasional contohnya kemarin etol per kilometer 15.000 itu setelah diklarifikasi ternyata saat meng-entrykan tim standar harga itu kebanyakan 0.1 harusnya per kilometer itu 1.500 tapi kemarin itu tertulis di standar harga per kilometernya 15.000 bayangkan dong kalau kita mau ke Surabaya 30 km kali 15.000 450.000 hanya untuk etolnya tapi untungnya kemarin sudah diperbaiki oleh tim standar harga yang etol nah tapi ada yang belum diperbaikin yaitu ingat gak ya kapan hari itu kita sempat heboh karena ada belanja air aqua air mineral galon merk aqua seharga 70 sekian ribu kalau gak salah padahal teman-teman biasanya belinya sekitar 18.000 20.000 itu mungkin anu ya mungkin itu harga segitu saya gak ngerti juga sih gak pernah beli mungkin itu sekalon-galonnya sekalon-galonnya gitu ya jadi bukan bukan standar untuk isi ulang kenapa internetnya jadi kalau terjadi standar harga yang kira-kira sangat gak rasional silakan diberitahukan diberitahukan kepada kami di grup ada tim standar harga disitu bisa langsung dimention nanti akan kita lakukan pembahasan dengan tim standar harga cuman kebijakan dari yang punya penganggaran kemarin yang punya user penganggaran adalah akan mengajarkan trik koefisien untuk beberapa standar belanja tidak semua tidak semua hanya untuk beberapa standar belanja caranya gimana caranya adalah sama kita masuk ke sub kegiatan dengan user esolon 4 atau set up yang sudah di set operator kemudian kita pilih anggap aja yang kita jadikan yang kita jadikan materi atau contoh adalah galon walaupun saya rasa galon itu mungkin hanya salah paham aja mungkin ya ini yang 79 ini mungkin ini adalah beli galon-galonnya bukan hanya isi ulang jadi untuk isi ulang kayaknya belum ada standarnya tapi apabila ini ternyata yang dimasuk isi ulang maka kebijakan koefisien itu akan diperlakukan oleh bisa digunakan oleh teman-teman OBD pertama kita cek dulu kalau ini berada di rekening belanja apa karena rekening belanja mengalami pemutahiran yang saya sendiri sudah tidak hafal dulu hanya perjalanan dinas dalam daerah luar daerah sekarang banyak jadi saya juga sering-sering buka referensi standar harga untuk mengetahui barang atau jasa yang saya cari itu berada di rekening apa tapi kok loadingnya lama banget ya kita tunggu aja ini sudah muncul kok soalnya aku satu anggot sebaran jadi kita klik lagi oh tidak refresh saja ya kalau terlalu lama bersabar ya aplikasi ini servernya di pusat aplikasinya di pusat mungkin terlalu banyak yang akses jadi server mereka juga sedang berjuang keras cuman mau nginceng aja lama ah nih ternyata galun itu tuh kan aneh kan sekarang namanya air mineral galun itu berada di belanja natura dan pakan natura dan pakan belanja natura dan pakan oke diingat-ingat ya karena ini gak biasa sub-kegiatan belanja kita kembali lagi ke sub-kegiatan tempat kita akan meng-entrykan rincian belanjanya si loading oke kemudian kita tambahkan galun itu adalah barang jasa modal ini adalah apa tadi ya natura natura dan pakan natura ini standarnya adalah ssh kita tunggu sampai muncul nama-nama tuh klik oke kita tunggu lagi ini masih processing dan loading kita jari air mineral yang tadi itu ya nah ini seandainya ini benar yang dimaksud adalah isi ulang tapi standarnya sangat gak jelas kita kasih ceretan aja karena standarnya belum ada ceretannya nah biasanya kita buka akulator ya untuk hitung koefisiennya biasanya itu isi ulangnya 18 ribu misalnya ya saya gak tau berapa kira-kira aja 18 kalau bukan ya kemudian kita bagikan dengan standar harga yang ada sekarang 7 9 7 1 7 nah kita bulatkan aja menjadi 0,2 0,2 kita taruh disini aja ya karena yang atas itu adalah jumlah galon jadi kita mau beli 10 galon nah kemudian per galonnya itu kita koefisienkan dengan 0,22 kali kita klik simpan harusnya kisarannya ya karena gak pas 18 ribu kali 10 oh ya 180 ribu harusnya tadi kita beli 10 galon itu 180 kalau standarnya kita koefisienkan menjadi 18 ribu sebentar masih loading ya sudah ditunggu lama-lama error 0,22 oke kalau error seperti biasa kita refresh entry ulang entry ulang entry ulang coba cek sih muncul gak muncul oke entry ulang aja natu kita kita mau beli 10 galon tapi ada koefisien 0,22 bismillah bismillah trik 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 pamungkas jangan digunakan kalau gak ada arahan dari BKAD oke ya kenapa kok gak bisa kita cek isian kita apa yang keliru sudah sudah benar coba keterangannya gak usah berhasil kenapa ya gak tau lah pokoknya berhasil pusing saya udah oke nah harusnya kan kisarannya benar ya 180 ribu untuk 10 galon ya kayak gitu tip 1 rupiah trik ini bukan tip trik trik 1 rupiah dan trik koefisien yang digunakan kalau kepepet aja ya teman-teman ya oke terima kasih selamat pekerja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 rupiah